Buka kacamatanya, 1, 2, 3, buka! Baru duduk Duduk Belum ya, gak habis ini dibagiin ya kacamatanya semua ya Oke Ini, maklumlah kita karena hari ini luar biasa Teman-teman semua juga disini, sama-sama kita bersama Pengen tau, mereka semua latar-latar Memang, backgroundnya adalah Doodya Entertainment Dan Alhamdulillah, Allah berikan sebuah hidayah, petunjuk buat kita semua Mereka sama-sama hadir disini adalah Untuk memberikan minimal saja, motivasi buat kita semua Di acara ini, bawa kita, insya Allah Semua bisa menjalankan dalam bisnis usahanya yang berbasis syariah Ini saya mulai, ini karena backgroundnya macam-macam nih Ini kayaknya dari ujung dulu kali ya, lebih enak ya, Mas Ari Mas Ari sama Oh ada presiden, oh iya, iya Ada presidennya dulu nih Mas Doodya Oke, Mas Doodya Tapi jauh-jauh nih Mas Doodya nih, kayaknya baru balik nih Ini Mas Doodya nih, pola shooting ya Oke Biasanya makinnya G atau Bro, jadi lebih santai aja Ini Mas Doodya nih, latar belakang juga memang ternyata Kita kenal ya dari beberapa tahun yang lalu adalah Beliau nih, selain sebagai, yang setahu saya ya Pemain sinetron terfavorit, iya Benar gak sih? Oke Dulu, dulu Lebih senang lagi ada Ari Ari, ya Tapi enggak, Ari udah ada lagi sekarang Oke Nah sekarang berbasis adalah balik lagi ke bisnis Mas Doody Nah Mas Doodya nih kan udah mulai dari Mas Doodya lakukan minimal aja Kita jalankan dari mulai syariah Oke Ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala shayidina muhammad wa ala li shayidina muhammad Beruraka Terima kasih pertanyaannya Teman-teman sekalian Kalau bicara bisnis Saya terus terang mungkin diantara teman-teman yang ada di hadapan teman-teman semua ini Ini mungkin pengalaman bisnisnya luar biasa Nanti kita bisa banyak belajar lah dari pengalaman beliau-beliau yang sudah hadir pakai kacamata tadi Muda Sakinah mawada warohma Jadi Untuk anak muda awalnya Tapi sekarang sudah enggak muda lagi Apalagi yang sebelah kiri Ya kan Memang kita mengawali musawarah Ini kira-kira 8 tahun yang lalu ya dimas ya Kira-kira yuk 2012 tanggal Jadi ini berawal dari kajian Di antara mungkin kira-kira 10 orang ya awal ya Kira-kira 10 orang Kemudian kita panggil ustad Kita sharing-sharing Awalnya cuma kita ingin belajar Kalau dulu kan kita hubungannya nongkrong nih Kita kalau nongkrong bisa sampai menjelang subuh ya dulu ya Masya Allah Bisa begitu ya Nu ya Jadi Nah kita berpikir Kenapa enggak kita Isi waktu nongkrong itu Juga dengan hal yang bermanfaat Dengan kita panggil ustad gitu Jadi sambil nongkrong Tapi bisa ngobrol Bisa curhat Bisa cerita Bisa sharing dan sebagainya Kemudian dari 10 orang Pelan-pelan Kita ajak yang lain datang Yang lain datang Karena kapasitas tempat kemudian terbatas ya Akhirnya kita cari tempat yang lebih luas Dari rumah ke rumah Dari rumah temen Kajian dari rumah ke rumah Nah karena memang Alhamdulillah teman-teman juga menyambut baik Karena secara hati semua Pasti ingin mengisi Sisi spiritual Dunia kita kejar Tapi ada sisi yang kosong Dari sisi spiritual Bahwa rohaninya enggak diisi Pasti tidak akan seimbang Nah dengan niatan yang baik Kita ajak teman-teman juga Memang mayoritas teman-teman Dari dunia entertain Dan Kita tidak sebenarnya Ingin bisa lebih banyak lagi Makanya kalau ada banyak komen di Instagram Kok enggak dibuka buat umum Kenapa eksklusif Kenapa terbatas Ya karena memang tempatnya kita Sangat terbatas Nah kemarin kita buka buat umum Beberapa kali kita buka buat umum Dan Masya Allah Yang hadir juga cukup banyak Dan kita memang inginkan Bahwa musawarah bukan hanya kita belajar Tapi juga ada dampak sosial Pada masyarakat yang lain Itu ini sahabat saya Dimas yang Menjadi motor penggerak Musawarah peduli Kita berikan namanya Jadi beberapa kali Tempat-tempat yang terkena bencana Kemudian kita datang ke sana Kita temui masyarakat setempat Dan juga membawa bantuan Langsung kita berikan untuk Warga di sana Kemudian Memang kita berencana Insya Allah Banyak program-program yang kita susun Karena kita inginkan Dampaknya bukan hanya untuk kita Tapi kita bisa juga berkontribusi Memberikan Apa yang bisa terbaik kita berikan Kepada masyarakat Luas Artinya musawarah ini Tidak cuma milik kita sendiri Tapi milik kita semua Dan ternyata Subhanallah nih Mereka semua Tidak cuma hanya di dalam Negeri Indonesia Mereka juga kontribusinya Pedulinya tidak Hanya di Indonesia Tapi juga sampai Terakhir di Palestinian Kita ke Gazel Kalau tidak salah Memberikan untuk Kurbannya Warahmatullahi wabarakatuh Sehat semua Alhamdulillah Ya Motivasinya Ya pengen dapet duit Langsung ya Langsung Enggak benar Maksudnya dari awal Itu gitu Jadi pengen Mau punya suatu usaha Apapun itu Yang bisa menghasilkan Terus bisa Menjadi Salah satu pemasukan Untuk Keluarga Gitu Nah tapi Lama-lama Kayak niatnya salah Gitu Makanya Usahanya Gak berjalan lancar Mungkin karena Niatnya cuma cari duit Gitu Tapi yang intinya adalah Maksudnya kita cari Keberkaan Allah Gitu Jadi kalau Dapet duit tapi gak berkah Ya Jangan harap Usahanya bisa Jalan dengan lancar Gitu Akhirnya Ketemu teman-teman Diajak Gabung bisnis bareng Terus juga Ada yang bikin Bisnis baru lagi Tapi bareng-bareng Teman-teman juga Alhamdulillah Karena Punya Misi Dan visi yang sama Jadinya Alhamdulillah Sampai sekarang Bisnisnya masih berjalan Amin Sampai jumpa di video selanjutnya